Intro Halo Sobat Gajah Droid Pada video kali ini, saya akan membagikan cara install berbagai macam custom ROM pada Xiaomi Mi 9T atau sering dikenal dengan Redmi K20 Jadi sebelumnya, Sobat harus sudah menggunakan TWRP versi 331 atau yang terbaru saat menginstall custom ROM pada perangkat ini dan kesemua bahannya sudah saya sertakan di kolom deskripsi Untuk cara install custom ROM pada Redmi K20 ini, Sobat harus masuk ke mode TWRP Kemudian Sobat masuk ke menu Wipe Advanced Wipe Lalu Sobat Checklist Delphi Change Data System dan Vendornya Kemudian Sobat Swipe Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa Sobat harus menggunakan penyimpanan eksternal seperti microSD ataupun USB OTG saat menginstall custom ROMnya Dikarenakan saat menginstall custom ROM pada perangkat ini, kita akan melakukan format data di mana hal tersebut akan menghapus semua file-file yang ada pada memori internal Sobat Jadi di sini saya menyarankan Sobat untuk menggunakan microSD ataupun USB OTG Kemudian masuk ke menu Mount dan pastikan pada partisi memori eksternal Sobat sudah men-checklistnya salah satunya adalah seperti USB OTG ataupun microSD Jika Sobat tidak bisa men-checklist pada partisi tersebut Sobat harus melakukan reboot terlebih dahulu dengan cara Sobat masuk ke menu reboot dan pilih recovery maka secara otomatis Sobat akan reboot lagi ke mode recovery Setelah masuk lagi ke dalam TWRP-nya Sobat masuk ke menu Mount dan Sobat checklist pada partisi memori eksternalnya Kemudian Sobat masuk ke menu install Lalu Sobat pilih ROM UI 11 yang sudah saya sediakan di deskripsi Kemudian Sobat swipe untuk menginstallnya Lalu Sobat tunggu hingga penginstallannya selesai Setelah selesai Sobat kembali ke menu utama dari TWRP Lalu Sobat pilih menu wipe, advanced wipe Lalu Sobat checklist pada partisi dalvik, change, dan datanya saja Di sini saya harapkan Sobat harus mengikutinya dengan teliti Agar custom ROM-nya bisa terinstall dengan sempurna Kemudian Sobat swipe Lalu Sobat kembali lagi Dan masuk ke menu install Lalu Sobat pilih salah satu custom ROM yang memang ingin Sobat install pada perangkat ini Di sini saya menginstall custom ROM Pixel Experience Lalu Sobat swipe untuk menginstallnya Kemudian Sobat tunggu hingga selesai Setelah selesai Sobat kembali lagi ke menu utama dari TWRP-nya Kemudian Sobat masuk ke menu wipe Dan Sobat pilih format data Kemudian Sobat ketikkan yes Lalu ok Setelah selesai di format, kemudian Sobat pilih reboot system Jika muncul tampilan seperti ini, jangan takut Akan tetapi Sobat tinggal swipe saja ke kanan untuk reboot ke dalam sistemnya Nah mungkin sekian dulu dari saya tentang cara install custom ROM di Redmi K20 ataupun Mi 90 Terima kasih bagi Sobat yang sudah menonton Jangan lupa untuk klik dan share video ini lalu subscribe channelnya Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!